Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara buruk ada yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada informasi seputar Habib Bahar bin Smith ini saya bacakan beritanya dulu dari media online repolita.com dengan judul ini judulnya ya Bahar bin Smith dikabarkan sekarat di dalam sel tahanan kuasa hukum beberkan kondisinya terkini ramai dikabarkan Habib Bahar bin Smith kini tengah sekarat di dalam sel tahanan Polda Jawa Barat Hai kabar yang menyebutkan Habib Bahar bin Smith sekarat di dalam sel tahanan pertama kali diketahui dalam unggahan YouTube Pena Istana Oh jadi ini saya ulangi lagi kawannya kabar yang saya menyebutkan Habib Bahar bin Smith sekarat di dalam sel tahanan pertama kali diketahui dalam unggahan YouTube Pena Istana Hai dalam tubnail YouTube Pena Istana terlihat cuplikan foto Habib Bahar bismit tengah terbaring di atas kasur dengan bantuan oksigen video yang memperlihatkan Habib Bahar bismit tengah sekarat di dalam sel tahanan ini pun telah ditonton sebanyak 4.500 penonton sejak diunggah Senin 31 Januari 2022 Hai benarkah kondisi Habib Bahar bismit saat ini tengah sekarat Hai kuasa hukum Habib Bahar bismit Ustadz asis Yanuar mengungkap kondisi terkini kliennya di tahanan Polda Jawa Barat Hai kondisi Habib Bahar sehat Alhamdulillah kata Ustadz asis Yanuar Hai Habib Bahar bismit dikatakan asis memang dikabarkan sempat mengalami sakit beberapa waktu lalu namun kini tapi kondisinya sudah membaik kembali Hai sempat kurang sehat kemarin infonya tetapi Alhamdulillah sudah membaik dan bugar lanjutnya Hai baik saudara ku ini informasi singkat Hai dan ini saya katakan Hai yang disampaikan oleh Oh ya akun YouTube daripada Pena Istana Oh iya kan Hai terlalu berlebihan saya rasa Hai karena disitu sampai kalau mau baca tadi beritanya itu katanya habib bahar bismit sambil terbaring pakai ga apa oksigen Hai bilang sekarat jadi Hai saya lihat dari beritanya dari beritanya dari kalau saya baca beritanya tadi bahwa Pena Istana ini Oh tidak benar Hai ya karena sudah disampaikan juga oleh Ustadz asis Yanuar memang ada sakit tapi sudah sembuh sudah bugar Hai ya kan sudah sihat Hai jadi ini beritanya Hai beritanya berita yang kurang sip yang disampaikan oleh Pena Istana Hai tidak sesuai fakta apa kenyataannya ya Hai nah kita doakan saudara ku ulama kita Habib Bahar bismit semoga beliau diberikan dan terus keselamatan Hai kesehatan Hai diberkahi umur yang panjang Hai dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal Hai ya boleh ini adalah salah satu daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai yang terus-menerus Hai ya Hai tidak sedikit orang yang Hai memberikan hujatan dan fitnah kepada Habib Bahar bismit Hai namun di sini Habib Bahar bismit selalu menekankan Hai jika yang di fitnah jika yang dihina jika yang dicaca lah dirinya Hai maka Habib Bahar bismit Hai membiarkan hal begitu Hai tapi kalau agamanya yang diusik Hai agama Islam yang diusik Hai abu lio marah Hai semoga Hai dengan kejadian ini ada hikmah dibalik semuanya ada mananya kena bagaimanapun Hai siapapun Hai Hai yang di dalam dirinya Hai di dalam jiwanya melekat ilmu Hai bahkan dimanapun orang-orang yang membuat ilmu ini tidak akan pernah merasa kesepian karena dengan ilmu Hai mereka-mereka pembawa ilmu seperti habib Bahar bismit akan selalu bahagia dimanapun tempatnya Hai dan orang-orang akan datang di sekelilingnya Hai ya jangankan diluar tahanan di dalam tahanan pun Hai orang datang karena Pak ilmu itu Hai ibarat makanan pokok bagi kebutuhan pokok bagi jiwa-jiwa yang kosong bagi jiwa-jiwa yang butuh Hai akan mencari ilmu dengan sendirinya membawa jasadnya dan itu sudah Hai terbukti di beberapa lalu di mana Habib Bahar bismit ditahan di Bogor dulu bahkan pernah di musah kembangan Hai orang akan terus datang maka sang pembawa ilmu akan selalu bahagia dimanapun berada dan tidak pernah kesepian Hai demikian juga Habib Bahar bismit ulangi eh demikian juga Imam besar Habib Rizik Syihab beliau walaupun di dalam tahanan karena beliau membawa ilmu makanya orang-orang akan datang kepadanya Hai beda dengan yang tidak punya ilmu beda dengan yang hanya mengandalkan kekayaannya Hai orang kaya Hai orang kaya di saat kaya di saat punya duit orang datang kepadanya Hai namun di saat sudah tidak punya duit tidak punya uang orang akan jauh darinya Hai itulah materi beda dengan ilmu Hai ya Hai walaupun Hai tidak semua orang lupa balas budi Hai ya yakinlah adalah yang bisa balas budi Hai maka itulah pentingnya ilmu dipadukan dengan kekuasaan dan harta itu harus di berkolaborasi pelaksananya dengan ilmu demikian sahabatku Hai bagikan video ini semoga para ulama kita selalu diberi keselamatan Amin Mordeka NKD harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh